Kita ke informasi lain, Saudara PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa pasca tragedi Kanjuruhan. Tim Pencari Fakta Kanjuruhan menyebut, hal itu sudah sesuai rekomendasi yang disampaikan ke Presiden. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF sebelumnya merekomendasikan pengurus PSSI mengundurkan diri dan mempercepat Kongres Luar Biasa demi memperbaiki dan menyelamatkan sepak bola Indonesia. Mengkopol Hukam yang saat itu menjadi Ketua TGIPF, Mahfud MD mengatakan percepatan KLB menjadi rekomendasi Tim Pencari Fakta dan sudah disampaikan ke Presiden Jokowi. Ya sesuai memang sangat persis memang begitu agar mempercepat Kongres Luar Biasa kan? Karena itu sebagai anjuran. Sudah itu saja, sudah sesuai, sudah cocok. Semua rekomendasi yang dilakukan ketika IPF itu sudah dilakukan oleh Presiden. Jadi yang keamanan sudah jalan semua, termasuk renovasi semua stadion. Dalam keterangannya, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan bilang, setelah ada dua surat yang dikirim klub, PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa atau KLB. Untuk itu, PSSI akan melakukan verifikasi kepada voter yang diantaranya berisi klub Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. KLB bisa digelar jika 2 per 3 voters mengajukan permintaan tertulis. Sekurang-kurangnya 2 per 3 dari delegasi atau puter yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis. Maka, XO PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu selamat-lamatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai. Desakan agar PSSI menggelar Kongres Luar Biasa disuarakan klub-klub peserta Liga. Awalnya ada surat masuk ke PSSI dari Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Direktur utama Persis Solo, Kaisang Pangeret, dan pemegang saham Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, bilang, KLB diperlukan untuk pendahat total sepak bola Indonesia. Namun setelah itu sejumlah klub juga menyuarakan perlunya KLB PSSI. PSSI Makassar menilai KLB akan bisa memastikan kapan kompetisi bisa kembali digelar. Kompetisi yang berhenti dinilai merugikan klub. Namun, KLB harus sesuai aturan FIFA, yakni berdasarkan keinginan voters, salah satunya klub, bukan rekomendasi pihak lain. PSSI Makassar pada dasarnya setuju, tidak anti dengan KLB, asalkan KLB yang digelar itu sesuai dengan statuta, sesuai dengan aturan-aturan dari FIFA, yaitu KLB diselenggarakan berdasarkan keinginan dari para voters, bukan KLB yang diselenggarakan karena rekomendasi dari pihak-pihak lain selain voters. Sementara dari pihak supporter, salah satunya Aremania, lebih meminta pertanggung jawaban pengurus PSSI dengan mundur dari jabatannya. Poin A, menuntut pertanggung jawaban moral, seluruh jajaran PSSI, dalam turung mundur jabatan saat ini. PSSI akhirnya ikut rekomendasi tim pencari fakta kanjuruhan dengan menggelar Kongres Luar Biasa, secepatnya. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Presiden Klub Sepak Bola Arema FC, Gilang Widya Pramana, mengundurkan diri dari jabatannya. Gilang mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan rasa traumatis atas tragedi kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 130 orang. Dalam pernyataan di kantor Arema FC, Gilang mengaku senang dan bangga bisa menjadi Presiden Klub. Salah satunya membawa Arema FC menjuarai Piala Presiden. Sebelum mundur, Gilang sempat diperiksa polisi dalam pengusutan tragedi kanjuruhan dan ditanya soal manajemen Arema FC. Kita sapa jurnalis Kompas TV di Malang, Jawa Timur. Ada Nadifa Rahma di sana. Selamat petang, Nadifa. Nadifa, seperti apa kronologi mundurnya Presiden Arema FC mengingat pengunduran diri ini dilakukan pasca pemeriksaan polisi? Ya baik, Isan dan saudara. Per hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, Gilang Widya Pramana atau yang dikenal sebagai juragan silan silan ini menyatakan mundur dari Arema FC. Jadi ini adalah pernyataan mendadak. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Gilang Widya Pramana atau juga dari manajer Arema FC. Dan pernyataan mundurnya Gilang ini disampaikan di kantor Arema FC pada Sabtu siang ini dan Gilang juga menyatakan bahwa alasan mundurnya dari Presiden Klub Bola Arema FC ini karena adanya tanggung jawab moral terkait tragedi kanjuruhan yang terjadi sekitar satu bulan yang lalu yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga banyak korban luka, luka ringan maupun luka berat. Dan Gilang juga menyatakan bahwa mundurnya ya dari Presiden Arema FC ini juga tidak ada tuntutan dari pihak manapun, dari Aremania maupun dari manajer Arema FC dan juga tidak karena ataupun adanya proses pemeriksaan dan pengidikan dari Polda Jawa Timur yang sudah ia lakukan beberapa hari yang lalu. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang tadi di kantor Arema FC, Gilang juga menyatakan bahwa Gilang akan tetap terus mengikuti proses hukum yang berlaku secara kooperatif walaupun dia saat ini telah mundur dari Presiden Arema FC dan berikut adalah pernyataan Gilang Widya Pramana secara resmi di kantor Arema FC untuk pemeriksaan saya di Polda bisa tetap siap dan kooperatif ya, pengunduran diri tidak ada tekanan, pressure dari pihak manapun itu pun, itu pun, itu pun ini karena tanggung jawab moral saya itu pun ini karena saya sangat merasakan sedihkan, traumatis ya baik Isan dan Saudara, sebelumnya Gilang ini juga diperiksa di Polda Jatim dua hari yang lalu yaitu Kamis 27 Oktober 2022 Gilang ini diperiksa di Polda Jawa Timur sebagai salah satu saksi tambahan dalam pengembangan penyidikan terkait tragedikan juruhan sekitar satu bulan yang lalu yang mengakibatkan banyak korban jiwa sekitar 135 korban jiwa dan juga banyak korban luka-luka luka ringan maupun luka berat dan pada pernyataannya, pada pemeriksaan di Polda Jatim Gilang juga menyatakan bahwa ia hanya memberikan keterangan-keterangan tambahan sebagai saksi dan juga ia hanya mengaku hanya menjadi investor dan juga sponsor dari Arema FC dan bukan pemilik dari Arema FC Isan Baik, Nadifa, apa sikap dari Arema FC terkait keputusan Gilang mengundurkan diri sebagai presiden, baik dari pelatih ataupun dari Aremania di sana? Ya, dalam keterangannya pada sabtu siang ini, Gilang menyatakan bahwa nantinya pengganti dari presiden baru Klobola Arema FC ini nantinya akan diumumkan kembali oleh manajer Arema FC secara langsung dan Gilang juga belum mengatakan siapa pengganti dari presiden Arema FC ini Selain itu, Gilang juga berharap mengganti dari presiden Arema FC yang baru ini nantinya akan membawa Arema FC ini menjadi lebih baik dan juga dapat membawa Arema FC dapat memenangkan setiap pertandingan Begitu, Isan Jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur Terima kasih, Nadifa Terima kasih, Nadifa